Terima kasih. 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 Jika lampu sebelah kiri sama dengan hijau, maka mobilnya akan berkembang. Terima kasih. 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 ke kiri, S jika tidak hitu. Jika tidak hitu, X kanan ini posisi ke awal. X kanan nilai awalnya kalau warna lampu kanan, B kanan hijau, mobilnya akan bergerak ke kiri men-50. Kalau tidak hijau, kalau merah, X kanan posisinya tetap. X kanan ini merah, merah berarti posisinya tetap ini, 6.000. Nanti kalau sudah hijau, dia akan di-50 akan bergerak ke kiri. Kita tunggu warna hijau. warna hijau, ini akan bergerak. Nanti kalau lampunya merah, tidak hijau, akan kembali ke-60. Ini merah, ini kembali nomor 2. Ini hijau, ini bergerak. Sekarang yang dari atas. Mungkin yang dari atas, kalau merah ini harusnya berhenti. Nanti kalau hijau, baru bergerak. Sekarang yang dari atas. Jika di atas. warna lampu atas, di atas, sama dengan hijau, maka top plus 50. Ini berarti bergerak ke bawah. Kalau hijau, bergerak ke bawah. Sekarang kalau tidak hijau, kalau merah. X atas. X atas ini kembali ke posisi semula. Posisi semula kita lihat saat form aktif. X atas. Ini pengaturan pergerakan mobil sesuai dengan lampunya. Yang di yang lampunya merah, ini posisinya berhenti. yang hijau bergerak. Nanti kalau ini hijau jadi merah, ini kembali ke posisi semula. Hijau ini bergerak. terima kasih đã menonton! Tidak. 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 Ini akan Looping terus Berulang terus Ini kondisi kalau lampunya Hijau bergerak Kalau merah berhenti Yang mobil dari atas Ini sampai keberah Dan nanti kita tambahkan Kalau mobilnya ini kita Bilokkan Mobil dari atas ini Kalau sudah sampai tepi berah Nanti kita Bilokkan ke sebelah kiri Ke atas ke kiri Mobil dari atas ini Kalau sudah sampai Bawah ini Nanti mobilnya akan bergerak ke kiri Jadi turun terus Yang pertama Kita siapkan dulu Gember mobilnya Gember mobil untuk ke arah kiri Ini yang dari atas Ini yang dari atas ke kiri Kita beri nama Misalkan M atas kiri Kalau gambarnya sudah kita siapkan Sekarang kita tampilkan Di sini Kita popi Kita ada area kosong Pas Ini no Kontrol array No Kita tampilkan di sini Kita lihat topnya 5 Kita samakan ya Ini 5.700 Ini kita samakan Lalu posisi left-nya Ini kita letakkan pada 4.700 Sekarang namanya Kita sesuaikan Ini kita beri nama M atas kiri M atas kiri Skembernya kita ganti ya Perti picture Kita ambil mobilnya Dari atas kiri Kalau mobil ini kita Programnya kita jalankan Mobil yang atas kiri Ini jangan ditampilkan Kalau nanti Kalau nanti mobil yang Dari atas Sudah sampai Bawah Baru mobil M atas kiri Ini kita tampilkan Ini sudah sampai Sini Nanti yang M atas kiri Kita tampilkan Yang mobil atas Ini kita Sembunyikan Supaya Saat kita Jalankan Pertama kali Saat kita Jalankan Supaya Mobil atas kiri Ini tidak tampil Kita beri perintah Saat form aktif Saat form aktif Mobil atas kiri Btm Atas kiri Tidak tampil Itu menggunakan Visible Visible Sama dengan Post Ini kalau Visible true Objeknya ditampilkan Kalau visible post Tidak ditampilkan Kita jalankan Ini tidak tampil Tidak tampil Nanti saat Yang mobil Dari atas Sudah sampai Bewas Di sini Baru kita tampilkan M atas kiri Kita tampilkan Kalau yang M atas Tidak kita tampilkan Sekarang kita Lihat posisinya Tadi Ini posisi Topnya Kita lihat Posisi Topnya Berada di 6700 Jadi nanti deteksinya Jika M atas ini Titik Top Atau X atas Lebih besar 5700 Kembali yang M atas Kita sembunyikan Yang M atas kiri Kita tampilkan Yang X atas Yang X atas Saat diturunkan Kalau Kalau dideteksi Jika Ini If X atas Lebih besar Tadi berapa Kita lihat Topnya Ini Topnya 6700 Lebih besar 6700 Lebih besar 6700 Maka Dan Lebih besar 6700 Mobil yang atas M atas Ini Kita sembunyikan M atas Ini Kita Kita Tampilkan M atas Tipe Visible Sama Dengan Fals Lalu yang M atas Kiri Kita Tampilkan Kiri Tipe Visible Sama Dengan Pro Coba Coba Ada Ini Ini Ada If Tapi Tipe Ada If Kita End Nata If And If 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 Sampai Sebelah sini Ini harus Oh ini Makanya itu Lalu besar Ini posisinya Oh ini 5.700 ya 5.700 bukan 6.000 5.700 Ini turun Setelah lebih besar 5.700 M atasnya hilang Diganti dengan M atas kiri Nah selama lampunya ini masih hijau Ini harusnya mobilnya bergerak ke kiri M atas kiri ini bergerak ke kiri Kita buat kode programnya Kita lihat dulu posisi awal Ini kalau mau digerakkan ke kiri Horizontal Berarti dilihat property left Nah ini 4.700 4.700 Kita buat variabelnya dulu X atas kiri X atas kiri Milih awalnya Leftnya 4.700 4.700 4.700 Sekarang ini untuk menggerakkan Menggerakkan yang atas kiri ke sebelah kiri Sekarang kita atur Supaya mobilnya bergerak M atas kiri Pertama dengan X atas kiri Ini bergeraknya ke kiri Berarti lebih kecil Semakin kecil X atas kiri Sama dengan X atas kiri Min 20 Min 50 Kita coba lihat hasilnya Ini turun Kalau sudah sampai ke bawah Ini hilang Posisinya kita lihat ya Ini harusnya bergerak dari sini ya Yang X atas kiri Kita lihat Masalahnya Kalau lampunya hijau Jika X atas Lebih besar 5.700 X atas Terima kasih ada masalah ini kalau sudah lebih besar ini tidak aktifkan dulu sebanyak misalnya kalau sudah lebih besar 8 ribu nanti jadinya 0 selamat menikmati ini kalau sudah merah mobilnya dikembalikan ke sini jadi kalau sudah merah yang X atas kiri tidak tampil yang M atas tampil sebentar yang ini dulu ya kalau merah X atas ini ke nilai awal lalu X atas kiri juga dikembalikan ke nilai awal selamat menikmati berikutnya M atas mobil atas titik visible sama dengan true mobil atasnya tampil M atas kiri titik visible sama dengan cross terima kasih 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 M atas tipe top, ini sama dengan X atas, lalu M atas kiri tipe left sama dengan X atas. Terima kasih. 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 sebentar ya X atas kiri ini harusnya kita buat variable juga di sini X atas ini belum kita buat variablenya X atas kiri ini yang menyebabkan tadi langsung ke kiri ini turun ini jalan terus harus dibuat variable-nya dulu tipe integer kalau yang ini tadi kita non-aktifkan ini kalau tidak non-aktifkan nanti tidak bisa sampai tepi kiri ini kalau tidak di non-aktifkan nanti sampai sini berhenti ini untuk simulasi traffic-nya ya ini desain form-nya dan ini kode program-nya nanti saya buatkan website-nya ya dan teman kali ini saya rasa sudah cukup terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati